Intro Misel Cagas blunder transfer PSS Sleman, kualitasnya lebih jeblok dari Wanderlouis. Dilansir tribunwow.com, digadang-gadang jadi pengganti lebih baik dari mantan striker PSS Sleman musim lalu ekspersif Bandung, Wanderlouis. Namun Misel Cagas justru catatkan statistik yang justru malah lebih jeblok. Tercatat, hingga kini, Misel Cagas tak mampu mencatatkan satu pun gol untuk PSS Sleman dari sembilan pertandingannya di Liga 1 2022. Bahkan, hal itu semakin diperparah dengan catatan menit bermainnya yang tak pernah tampil selama 90 menit penuh. Bahkan, BC Slemania yang telah gerak akan penampilan Cagas langsung meminta Seto Nurdian Toro untuk segera menggantikannya di bursa transfer pertengahan musim Liga 1 2022. Di sisi lain, penampilan Misel Cagas lebih buruk dibandingkan Wanderlouis jika dilihat dari catatan gol. Seperti diketahui, musim lalu, Wanderlouis mampu catatkan 5 gol dari 16 pertandingannya di putaran kedua bersama PSS Sleman. Lebih lanjut, striker kelahiran Espirito Santo hanya butuh 4 laga untuk unjuk kualitasnya. Mengingat di pekan ke-22 hingga ke-24, Wanderlouis secara berturut-turut langsung catatkan golnya. Sayang, inkonsistensi yang membuat mantan penyerang andalan Persib Bandung itu akhirnya terdepak dari PSS Sleman. Bukan dapatkan striker yang lebih ganas, PSS Sleman justru rekrut Misel Cagas striker yang terhitung sudah masuki era keemasan sebagai pesepak bola yang hingga kini masih kesulitan untuk unjuk kemampuannya. Menarik dinantikan evaluasi apa yang bakal dilakukan oleh tim pelatih PSS Sleman menyikapi masih mandulnya Misel Cagas yang terhitung lebih parah dibandingkan Wanderlouis musim lalu. Terima kasih telah menonton!